Oke teman-teman inilah ya bodok tempe buatanku yang tidak pakai daun pisang ya tapi pakai ini coil Halo teman-teman assalamualaikum kembali lagi ke celanya resa ya kali ini aku mau bikin bodok tempe Ini ada tempe ya sabototong kecil ada udang kering atau ebi ya terus ada satu bawang putih Dua bawang merah ada 10 cabai ada dua lembar daun jeruk terus ini ada dua batang daun bawang Terus ini ada poci ya poci ini teman-teman poci terus ini ada parutan kelapa karena tidak punya kelapa muda Belinya di toko Indo parutan sudah bungkusan ya terus aku juga enggak tidak punya daun itu daun pisang ya aku pakainya foil nanti bungkusnya Oke teman-teman kita potong-potong dulu ya bahannya ya Seperti ini teman-teman yang PHILIKE Ketukkan Ketukkan selamat menikmati selamat menikmati bumbunya dipotong-potong saja tidak usah diulek selera anda mau diulek juga bisa aku mau dipotong-potong saja selamat menikmati oke sudah terpotong semua ya semua masuk jadi satu jeruk daun jeruk udang kering poci tambah gula ya teman-teman ya terus micin oke teman-teman parutan kelapa secukupnya kita aduk-aduk itu pocinya sudah asing ya teman-teman aku tidak tambah garam wah baunya sedap banget terpotong ya teman-teman kertas poin kalau dipungkus pakai daun wah panik mungkin sedap tangan ini karena tidak punya daun jadinya pakai ini oke teman-teman aku masukin ya kita pungkus oke teman-teman kita kukus ya oke teman-teman aku ngukusnya pakai ini ya pakai tenkoy sama 500 air ya oke masuk oke ditunggu sampai air itu matang ya oke teman-teman bodoh aku masuk sudah matang ya aku mau tangkat ini wow mantap banget nih ini loh teman-teman tidak usah pakai daun kalau disini ya pakai ini sudah bisa matang nih bodoh timpi buatanku oke